Selama aku membuat konten video di The Mangga Man, aku ini menemui bermacam-macam banyak rekomendasi yang kalian berikan Ada beberapa yang udah aku baca, ada juga yang belum Aku jelasin disini juga ya, aku ini emang ngebahas macam-macam manga, tapi bukan berarti aku baca semua manga Ya kalian tau sendirilah di video kemarin, kalau manga itu ada puluhan ribu hingga ratusan ribu Otaku wibu di Jepang aja gak segitunya, apalagi aku gitu kan Jadi maaf aja kalau misalnya ada requestan dari kalian yang gak aku bahas Karena kolom komentar membeludak tentang rekomendasi manga, aku lanjutin lagi kali ini Tapi menurut list manga yang aku baca Karena ini channel itu kebanyakan bahas manga yang berat-berat Kali ini aku bakal ngerekomendasiin manga, harem, dan ecchi Jadi kita refreshing gitu lah ya dari genre manga yang berat-berat Dan rasanya cukup gak adil juga gitu, kalau misalnya aku cuma bahas yang sonen-sonen doang Kadang mereka yang tertindas dengan genre ecchi ini, mereka juga butuh tempat untuk membicarakan kesukaannya Gak apa-apa kalian suka genre apa aja, aku gak bakal ngatain kok Santai aja, intinya jangan ngelit, silahkan gak suka, tapi jangan saling menyerang Ingat, udah pada gede semua Oke langsung aja kita masuk ke judul yang pertama, yaitu World and Harem Kayaknya sih kalian udah banyak yang tau tentang manga yang satu ini Karena manga ini sudah mendapat informasi adaptasi anime Manga World and Harem atau bahasa Jepangnya Sumatsuno Harem Dibuat oleh autor bernama Ling dan Sono Kotaro Dan dipublish di Sonen Jam Plus pada tahun 2016 Cerita manga ini tuh lumayan unik, tapi agak sedikit wadau Jadi manga ini tuh menceritakan sebuah dunia yang sudah maju dengan teknologi di abad 21 Tepatnya di tahun 2040 Dimana kita disini diperlihatkan seorang main karakter bernama Reito Mizuhara Yang dalam ceritanya menjadi seorang mahasiswa kedokteran Dan bersama dengan teman masa kecilnya yang bernama Elisa Tachibana Suatu hari, Reito ini mengungkapkan perasaannya kepada Elisa Jika Reito selama ini tuh mencintai Elisa Reito melakukan hal ini karena Reito ini terkena penyakit sklerosis Oh gak paham jenis penyakit apa ini, aku juga bukan anak kedokteran Yang intinya Reito ini harus ditidurkan selama 5 tahun untuk menyembuhkan penyakitnya Makanya si Reito ini tuh mengungkapkan perasaannya kepada Elisa Untuk perpisahan mereka ke 5 tahun mendatang Dan Elisa mengatakan jika dia akan selalu menunggu Reito bangun Setelah 5 tahun berlalu, Reito pun akhirnya bangkit dari tidurnya Menandakan jika Reito ini berhasil sembuh dari penyakitnya Tapi Reito ini dikagetkan jika seluruh laki-laki di dunia sudah mati semua Yang ternyata saat Reito tertidur Dunia terserang sebuah virus yang hanya membunuh laki-laki saja Sehingga dunia itu tersisa perempuan saja Jadi manga ini awal konsepnya itu semacam dokter stone Jadi tertidur beberapa tahun kemudian dibangkitkan lagi Bedanya disini tuh super harem tapi super ecchi juga gitu Sebagai laki-laki yang tersisa di dunia Reito harus melakukan mating dengan banyak perempuan Supaya bisa menghasilkan pembuahan dan melahirkan anak Supaya populasi laki-laki di dunia kembali normal Tapi tenang aja kok, manga ini tuh tidak seringan yang kalian pikir juga Reito ini berkali-kali menolak untuk mating dengan lawan jenis Reito hanya berfokus untuk mencari jalan keluar secara medis Dan melakukan mating dengan Elisa, yaitu wanita yang dia cintai Ada juga banyak konflik yang terjadi Sehingga terjadi pembentukan dua kubu di manga ini Ada namanya United Woman dan ada Izanami Yaitu sebuah kubu pemberontak Dan juga misteri-misteri jika virus ini tuh dibuat Untuk menghilangkan laki-laki dari dunia Demi menciptakan dunia bagi perempuan saja Tapi tentu saja ini manga bener-bener wadau Masalah ecinya Bahkan aku ini gak inget semua nama-nama perempuan di manga ini Jadi kalian langsung aja cobain sendiri manga ini Word and Harem Oke kita masuk ke judul yang kedua Yang bernama Yanke JK Kuzuhana-chan Ini ceritanya ringan banget Gak berat yang disodorin bener-bener romance Echi Harmnya Jadi Yanke JK Kuzuhana-chan ini dibuat oleh autor bernama Shogabe Toshinori Dan manga ini dipublish di Akita Shoten Shukan Shonen Champion pada tahun 2020 Manga ini tuh mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Hodaka Yang baru saja dipindahkan ke sekolah barunya yang bernama Moteshiro High School Awalnya sekolahnya itu khusus perempuan Tapi kebijakannya berubah menjadi sekolah laki-laki dan perempuan Tapi kasihannya disini si Hodaka menjadi satu-satunya lelaki yang mendaftar disana Jadi satu siswa laki-laki dengan 359 perempuan di sekolahnya Awalnya semuanya ini berpikir akan baik-baik saja Tapi disana itu tempatnya perempuan-perempuan gal Dimana perempuan-perempuan gal ini tuh bener-bener berbahaya Mereka ini manipulatif banget, bisa bertarung, intinya bener-bener wanita yang merepotkan Dan di sekolah itu terdapat satu perempuan yang ditakuti oleh satu sekolahan Bahkan ditakuti oleh laki-laki di luar sekolahan Wanita itu bernama Hanako Kuzuryu Yang mempunyai julukan 100 Slayer Kuzuhana Julukan ini berasal karena dia ini pernah mengajar 100 laki-laki berandalan seorang diri Tapi karena kecerobohan si Hodaka, mulai setiap harinya dia selalu terlibat permasalahan dengan si Hanako Yang akhirnya membuat Hanako dan Hodaka ini selalu terlihat bersama-sama Dan mulai detik itulah Hanako sebagai perempuan terkuat mulai luluh dengan laki lemah bernama Hodaka Tapi gak hanya Hanako doang, banyak perempuan lain yang nantinya mencoba mendekati si Hodaka Dan si Hanako ini selalu kesulitan untuk mendekati si Hodaka Jadi ini ceritanya santai banget, dimana kalian akan disajikan ekspresi wanita kuat yang menjadi lulu setelah mengenal perasaan cinta Jadi kalian langsung aja cobain manga satu ini, Yanke Jeka Kuzuhana-chan Oke, kita masuk ke judul yang terakhir, yaitu berjudul Last Geist Mungkin tidak terlalu banyak yang tau manga ini, tapi kalian pasukan Lord Echi pasti tau manga yang satu ini Jadi Last Geist ini dibuat oleh autor bernama Takahashi Osamu dan dipublish di Young Ace Kadokawa Shoten pada tahun 2018 Jadi Last Geist ini tuh cukup seru ceritanya, kalau kalian mau baca sampai habis Manga ini tuh menceritakan seorang MC bernama Shota yang memiliki teman masa kecil bernama Rika Gak tau ya, di Jepang ini Shota dan Rika ini kayak nama pasaran gitu Dari cerita di awal, mereka ini menjalani kehidupan mereka berdua seperti umumnya teman masa kecil Sampai suatu hari ketika Shota berjalan pulang, ia menemukan sebuah toko buku yang sangat mencurigakan Shota ini mencoba mengunjungi toko tersebut, dan dia menemukan sebuah buku yang sangat aneh Dan pemilik toko itu memberikannya kepada Shota, dan Shota menerimanya Dan setelah pulang dari toko itu, Shota memberikan buku itu kepada si Rika Kesokan harinya, Shota langsung dikagetkan dengan kemunculan Rika di atas kasurnya Dimana Rika ini mencoba untuk menggoda Shota sambil membuka pakaiannya Dari semua hal ini, Shota akhirnya mencari tahu dan dia menemukan Jika buku yang ia berikan kepada Rika, memiliki kutukan dari iblis bernama Zepar Perempuan yang menyentuh dan membaca buku itu, akan menjadi bergairah kepada si Shota Dan nantinya buku itu akan merantak hingga ke salah satu teman sekolahnya dan juga guru sekolahnya Kalian para pecinta enci pasti bakal nagi kalau misalnya kalian terusin baca manga ini sampai habis Soalnya manga ini menjadi menegangkan di chapter belakangan Seperti kemunculan iblis baru yang bernama Gremory Kemudian Shota diancam oleh wanita lain di sekolahnya Sampai ke adegan NTR Ini baru dramanya mantep Jadi kalian bisa cobain aja, dari cerita Walshom langsung digeser ke Heart NTR Ini sekalian biar kalian uji mental juga Langsung aja baca mangganya, Last Geest Jadi menurut kalian, dari 3 manga Echi ini Mana yang menurut kalian menarik? Heart N. Harem? Yankeko Zuhana? Atau Last Geest? Ingat jangan kebanyakan Oke gitu aja, makasih yang udah menonton Semoga terhibur TMM See you next video Intro 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 Terima kasih sudah menonton!